Halo semuanya guys balik lagi di channel Braille Rig BR di video kali ini kita main game bus melator Indonesia lagi dan sebelum lanjut videonya buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe dulu dan klik juga ekon loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi kalau gue upload video baru lagi di channel ini guys Oke jadi di video kali ini gua pengen review mod baru ya untuk bus simulator Indonesia untuk modnya itu ada di balik muka gua ini guys gua kecilin aja langsung ya biar kita bisa lihat sama-sama modnya dan ini dia modnya temen-temen ini adalah mod bus Eurostar dari Mas Rindrai dan disini gua review modnya ini karena menurut gua modnya ini keren ya dan sekarang juga udah jarang orang-orang yang bikin mod bus ya salah satu yang cukup konsisten bikin mod bus itu ya Mas Farid Matyawan dan Mas Rindrai ini juga ya selebihnya itu kadang kebanyakan bikin mod truck dan juga kodenem paling ya Oke tapi kali ini kita bakal review mod yang keren ini temen-temen ya gua sempat posting di tab komunitas gua juga di YouTube dan gua lihat banyak yang download ya di blog itu banyak banget yang download modnya ini jadi buat temen-temen yang mau cek cek mod juga bisa cek di tab komunitas gua aja kalau misalnya enggak mau nonton video kalian bisa cek di tab komunitas temen-temen soalnya disana gua juga sering update update postingan soal mod mod keren yang bisa kalian langsung download cuy oke dan disini gua bakal review dulu untuk fitur-fitur dari modnya ini yang pertama kita lihat dulu untuk animasi nomor satu disini dia membuka bagasi ya eh bukan bagasi cuy kok malah bagasi ini dia membuka apa namanya kap mesin ya untuk anim custom nomor satu disini dia membuka kap mesinnya ini kap mesinnya sebenarnya cukup detail temen-temen tapi sayang banget kita nggak bisa lihat masuk ke dalam gitu cuy jadi cuma bisa ngintip dikit banget seperti ini tapi ya cukup detail sih ya nah ini guys ini dia temen-temen nah ya itu dia dan untuk anim custom nomor dua kita bakal langsung lihat disini anim custom nomor dua dia membuka pintu supir dan juga bagasinya ya bagasinya kebuka disini temen-temen dan untuk anim custom custom nomor tiga anim custom nomor tiga disini dia ada muatan seperti ini guys ya sayang banget disini harusnya menurut gua bagusnya kalau di anim custom nomor tiga ini muatan di bagian bagasi ini ditambahin juga cuy biar makin mantep ya kan jadi ya keren aja gitu ya tapi enggak papa lah ya Oke jadi itu dia kita lihat temen-temen untuk animasi animasinya dan sekarang disini kita bakal lihat untuk bagian interiornya ya bagian interiornya juga menurut gua cukup cakep ya clean detail juga enggak banyak hiasan tapi bagus temen-temen ya Nah ini juga untuk perputaran setirnya juga udah bagus di bagian kanan kita ada GPS ya juga pas di depan kita ada GPS jadi temen-temen bisa lihat dengan pas gitu ya untuk wiper disini wipernya seperti ini temen-temen ya untuk wipernya nih jadi cakep banget cuy untuk wipernya kayaknya kita bakal matiin aja kali ya Oke guys itu dia untuk wipernya dan disini kita bakal langsung jalan ya kita bakal coba buat jalan ya karena disini kita mainnya siang hari jadi kita enggak usah nyalain lampu ya tapi kita cek dulu kali ya lampunya nyalanya seperti apa temen-temen untuk lampu Hazard dulu kali ya lampu Hazard seperti ini cuy nah ini dia lampu Hazard bagian belakang nah bagian belakangnya seperti ini juga guys ya dan bagian samping juga ada nih Nah jadi mantep banget untuk lampu Hazard disini lampu utamanya juga bagus ya lampu utamanya Oke guys itu dia untuk animasi pintunya tadi kita belum coba temen-temen nah animasi pintunya biasa aja sih ya ya lipat depan belakang animasinya lipat temen-temen oke dan sekarang mungkin apa ya guys ya kita bakal coba jalan aja kali sekarang ya Oke jadi kita bakal pakai kamera interior aja mungkin yang jangan dulu lah ya kita pakai kamera sinematiknya dulu temen-temen disini dan disini gua juga udah pakai mode OBB yang menurut gua keren banget ya jadi buat kalian yang pengen download mode OBB yang gua pakai ini gua udah taruh link downloadnya juga di deskripsi buat banget kalian yang pengen soalnya gua suka banget sama mod OBB ini dan di mod OBB ini juga udah ada kodenem kodenem bus yang keren ya bus ori itu yang kodenem kodenemnya udah ada di mod OBB yang gua pakai kali ini temen-temen jadi kalian tinggal download aja dan kalian tinggal pakai aja ya let's go guys Hai dan disini untuk wait oh loading map guys ya tadi gua kira bakal nabrak tapi ternyata loading map temen-temen dan ya seperti biasa ada iklan disini kita tungguin aja oke sekarang loading mapnya udah lanjut temen-temen padahal tadi gua udah mau gas polo untuk ngetes top speed dari busnya harusnya busnya kencang sih ya harusnya sih Nah kita bakal lihat aja kali ini apakah busnya ini emang kencang atau enggak dan kita sekarang ada di Margasari temen-temen gua lupa lagi nih rute apa temen-temen ya gua lupa coy gua lihat dulu kali ya ini rute apa oke ternyata ini rutenya Cirebon Purwokerto menuju ke Cirebon temen-temen ya dan sekarang kita ada di loading map ke keberapa itu loading map pertama kayaknya loading map pertama sih kayaknya waduh malah nabrak dong disini sorry 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 waduh malah nabrak guys apa-apa lah ya wait 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 ditabrak lagi doang dari belakang waduh parah 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 oke sekarang kita lanjut lagi aja udah aman harusnya disini dan ya ini juga map Margasari ini lumayan bagus ternyata ya ya map busit sekarang bagus-bagus temen-temen ya makanya mungkin maleo lambat juga untuk mengupdate busit karena sebenarnya busit itu sekarang enggak terlalu banyak lagi sih yang perlu ditambahin ya cuma upgrade grafik aja sama ini sih ya upgrade grafik aja sih sama fisiknya yang biar enggak terlalu ringan itu aja sih menurut gua yang perlu di-upgrade untuk busit ya tapi sayang banget sampai sekarang maleo belum update juga ya gue yakin sih pastinya bakal banyak hal-hal yang lebih keren lagi yang udah disiapin sama maleo untuk update-an selanjutnya temen-temen tapi sayang banget sampai sekarang kita juga belum tahu nih cuy update-an apa yang sebenarnya disiapkan sama maleo sendiri ya cuy dan sini untuk mode OBB nya ini juga udah ya full mode traffic guys full mode traffic nih bisa kalian lihat trafficnya udah case-nya parah kita wait 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 di samping di samping kiri kita guys tuh tuh gila keren banget ya yang parkir ya keren banget cuy mobil-mobilnya anjir oke guys lanjut lagi aja disini let's go temen-temen nah ini kalau udah pasang mode OBB kayak gini kan juga makin nyaman ya kan cuy untuk main nah kemarin-kemarin itu gua agak kurang nyaman main di busit karena ya gua males pasang mode OBB tapi setelah gua masang mode OBB kayak gini ya jadi lebih enak sih kelihatannya ya dan lebih enak main juga karena mata jadi lebih nyaman temen-temen Hai wait ada truk wait kita coba ngeblong disini jujur aja gua lebih suka waktu busit itu trafficnya masih lambat temen-temen kita enak banget ngeblong ya sekarang setelah Smart traffic malah agak rada-rada trafficnya ya oke tapi ada bagusnya juga sih trafficnya jadi lebih kencang ya dulu waktu belum ada traffic mode eh traffic mode apa namanya Smart traffic itu modern-moder malah bikin ini ya traffic high speed tapi bagusnya traffic high speed menurut gua kayak lebih ini sih lebih jarang ada bug ini Smart traffic malah kayak banyak bakunya temen-temen gua nggak tahu juga kenapa ya ya mungkin itu juga sih yang bikin maleho lambat update ya kan harus meng-upgrade itunya dulu eh gua mau belok kanan woy Oke guys eh malah ditabrak dong dari belakang woy anjir jangan ditabrak dong Pak kalau gua cuma mau belok kanan loh disini temen-temen Oke kita parkir disini aja cuy ya ya guys mungkin segini aja dulu ya untuk video kita kali ini buat kalian yang pengen download mod-modenya link modenya ini ada di deskripsi guys ini map margasari nih harus kalian datengin juga kayaknya ya soalnya bagus juga sih untuk mapnya ini Oke guys segitu aja dulu untuk video kita kali ini kalau kalian suka videonya jangan lupa like comment dan subscribe channel ini cuy sampai jumpa di next video video guys bye bye semuanya